Alam pemirsa memasuki masa adaptasi kebiasaan baru atau AKB atau New Normal di sebagian besar kabupaten kota di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan kemungkinan besar anak-anak baru bisa kembali bersekolah secara offline pada Januari 2021. Hal tersebut salah satunya karena menurutnya anak-anak kecil rentan tertular COVID-19. Sejak wabah corona atau COVID-19 melanda Indonesia, anak-anak harus bersekolah di rumah atau secara online. Memasuki masa adaptasi kebiasaan baru atau AKB atau New Normal di sebagian besar kabupaten dan kota di Jawa Barat, Hingga kini anak-anak belum bisa kembali bersekolah secara offline. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menyatakan kemungkinan besar anak-anak baru bisa kembali bersekolah secara offline pada Januari 2021. Namun dirinya pun menegaskan, jika ada situasi yang menyebabkan anak-anak bisa kembali ke sekolah sebelum Januari 2021, akan ada pengumuman selanjutnya. Sedangkan untuk pesantren akan diberikan perlakuan yang berbeda. Pendidikan perlu dikumpulkan. Pendidikan masih bahas wacara yang menukah semasalah nanti di Januari, itu yang paling bisa kita berhimpulkan. Tapi kalau ada keputusan tidak di Januari, nanti kita sampaikan secara khusus-khususnya. Karena kita tidak boleh berhimpulkan anak-anak yang di Jawa Barat hampir 0, anak sekolah yang terpapak oleh COVID-19. Ini rasyon yang buat, ya, sangat sekitar. Hingga saat ini anak-anak masih harus bersekolah di rumah atau dengan kata lain secara online. Hal tersebut karena anak-anak dianggap rentan tertular COVID-19. Berbagai skenario telah disiapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun Mendikbud pun telah mengeluarkan pernyataan diperlukan penyesuaian metode belajar sesuai kondisi dan status kesehatan masyarakat di setiap wilayah. Karenanya pihak Mendikbud menyerahkan keputusan tersebut kegugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di masing-masing wilayah.